Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang anggur Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang anggur katanya Na'udzubillah Nabi waktunya belum jadi Nabi ya Masih 25 tahun pemuda kan Nah itu contoh Dalam kitab Ar-Rahik Al-Mahdum Nabi berusia 25 tahun Anak muda yang sedang di puncak karirnya Dan mahar pernikahan itu Isru Nabaqarah 20 ekor onta Satu ekor onta yang tidak terlalu mahal 35 juta Kari 20 ekor sama dengan 700 juta Ditambah beberapa ukiyah emas Dihitung sekarang lebih kurang 1, sekian M Mahal pernikahan Nabi dengan Khadijah Pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah ini Luar biasa mewahnya Sangat megah dan begitu besar maharnya Jadi apakah pantas dikatakan Rasulullah SAW Seorang pemuda pengangguran miskin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baik teman-teman, sudah kita ketahui bersama bahwa Saat ini sedang viral di sosial media Lagi-lagi terjadi penghinaan terhadap Rasulullah SAW Dan pelakunya ini adalah salah satu kontestan pilkada DKI Jakarta Yaitu Pak Suswono, wakil daripada Pak Ridwan Kamil Hinaan yang dilakukan oleh Pak Suswono ini Dia menggambarkan Rasulullah ini seorang pemuda pengangguran Di usia 25 tahun Lalu menikahi seorang janda kaya raya Atau Konglomerat Yaitu Sayyidah Khadijah Tulkubro Jadi seolah-olah Pak Suswono ini dalam narasinya Rasulullah menikahi Khadijah itu karena hartanya Kemudian Rasulullah bisa menumpang hidup Supaya hidupnya enak Tidak usah capek-capek kerja Karena sudah menikahi seorang janda yang kaya raya Ini adalah suatu penggambaran yang sangat tidak tepat Bahkan saya katakan ini penggambaran yang salah besar Baik teman-teman sebelum kita jauh mengomentari Kita tonton terlebih dahulu videonya Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang anggur Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang anggur katanya Na'udzubillah Jadi sangat jelas ya Ketika mengatakan seorang janda kaya Tolonglah nikahi pemuda yang anggur katanya gitu Kemudian menyebutkan Khadijah Kemudian menyebutkan menikahi Rasulullah SAW Atau menikah dengan Rasulullah SAW Jadi jelas disini secara tidak langsung Pak Suswono ini mengatakan bahwa Rasulullah itu pengangguran Terus Khadijah Tulkubro ini adalah seorang janda yang kaya raya Kemudian Rasulullah yang menganggur ini nih Pengangguran ini menikahi seorang Khadijah Tulkubro yang janda kaya raya Konglomrat Jadi seperti itu Karena pembicaraan awalnya Tolong janda kaya nikahi pemuda yang anggur katanya Na'udzubillah suman na'udzubillah min zalikau Sampai seperti itu ya Demi untuk kepentingan pribadi Demi untuk memuluskan perjalanan pilkadanya gitu ya Agar mendapatkan simpatik daripada masyarakat Daripada warga Jakarta Lalu mengkait-kaitkan atau mencatut nama Rasulullah SAW Akan tetapi salah besar Kemudian karena terdesak Karena banyak kecaman sana sini Akhirnya Pak Suswono ini meminta maaf Nah coba kita simak klarifikasi permintaan maafnya ya Menyadari bahwa Pernyataan saya di forum Kerelawan Bank Jafar Dan di beberapa tempat yang lain Telah menimbulkan kegaduhan Terkait dengan pernyataan Janda menikahi pemuda pengangguran Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Dengan tulus Saya Menyatakan Permintaan maaf yang sebesar-besarnya Atas kekeliruan Yang saya sampaikan Dalam Forum tersebut Oke teman-teman sudah kita simak Dan kita dengarkan permintaan maaf Dari Pak Suswono tadi Ya jadi mungkin Pak Suswono ini Tidak ada niatan Tidak ada maksud Untuk menghinakan Rasulullah S.A.W Ya mungkin itu Hanyalah sebuah candaan Akan tetapi Keceplosan Kebablasan Sehingga akhirnya Menggambarkan Rasulullah S.A.W Yang begitu Tidak baik ya Jadi mungkin Pak Suswono ini Tidak ada maksud Tidak ada tujuan Untuk menghinakan Rasulullah Kemungkinan begitu ya Kita husnuzon saja Akan tetapi Pak Perilaku Bapak ini Disengaja Ataupun tidak disengaja Itu sudah banyak Umat Islam Yang merasakan Sakit hati Pasti Mereka Tergores hatinya Mereka Terlukai hatinya Karena mendengar Rasulullah S.A.W Digambarkan Dengan begitu Tidak baiknya Digambarkan Dengan sangat Tidak tepat Coba bayangkan Teman-teman Seorang pengangguran Ya dari Remaja itu Sampai usia 25 tahun Pengangguran Kemudian Menikahi Seorang Janda Kaya Raya Konglomerat Jadi seolah-olah Rasulullah ini Menikahi Siti Khadijah Karena mengincar Hartanya Karena ingin Menumpang hidup Karena ingin Hidupnya enak Jadi tidak usah Capek-capek kerja Karena sudah mempunyai Istri yang Kaya Raya Yang Konglomerat Coba bayangkan Teman-teman Alangkah hinanya Rasulullah S.A.W. Kalau digambarkannya Seperti itu Coba Ini tentu Sangat melukai Hati umat Islam Umat-umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Jangankan Rasulullah S.A.W. Yang digambarkan Seperti tadi Nabi-Nabi Terdahulu pun Itu tidak Pantas digambarkan Seperti itu Para Nabi Para Rasul Tidak pantas Disandarkan Digambarkan Dengan perilaku-perilaku Yang tidak baik Apalagi ini Sekelas Rasulullah S.A.W. Khotamul Ambiya Walmursalin Penutupnya Para Nabi Nabi yang Paling sempurna Manusia yang Paling sempurna Abdul Makhluqat Jadi Harus berhati-hati Ketika Menggambarkan Menceritakan Kisah hidupnya Rasulullah S.A.W. Ini tidak bisa Sembarangan Karena beliau ini Bukanlah manusia biasa Sesuatu yang Disandarkan kepada Rasulullah S.A.W. Itu harus Jelas Riwayatnya Kalau mau Berbicara tentang Sejarah hidupnya Harus jelas Referensinya Harus jelas Dasarnya Karena sesuatu Yang disandarkan Kepada Rasulullah S.A.W. Itu bisa Menjadi Sakral Itu bisa Menjadi Hukum Dan bisa Menjadi Itibak Bagi umat-umatnya Jadi Tidak bisa Main-main Mencatut Nama Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Pun Sudah Menegaskan Barang siapa Yang berdusta Atas namaku Maka tempatnya Adalah Di neraka Nah Mengenai Analogi Yang disampaikan Oleh Pak Suswono Tadi Bahwa Rasulullah S.A.W. Ini Di usia 25 tahun Pengangguran Seolah-olah Tidak punya Apa-apa Kemudian Menikahi Siti Khadijah Yang seorang Janda Konglomerat Janda Kayaraya Gitu katanya Nah ini Seolah-olah Rasulullah Ini ingin Menikmati Hartanya Khadijah Ingin Menumpang Hidup Kepada Siti Khadijah Seolah-olah Rasulullah Mengincar Hartanya Siti Khadijah Astagfirullah Ini penggambaran Yang salah Besar Seharusnya Pak Suswono Sebagai Umat Islam Tidak pantas Mengatakan Demikian Dan ini Analogi Yang sangat Keliru Karena pada Saat itu Rasulullah S.A.W. Menikahi Siti Khadijah Bukan Cuma-cuma Bukan Tanpa Modal Bukan Sama Halnya Seperti Yang Terjadi Di Negara Kita Yang Mana Sering Kita Saksikan Bahwa Banyak Sekali Yang Menikah Hanya Bermaharkan Seperangkat Alat Sholat Dan Rasulullah Ketika Menikah Dengan Siti Khadijah Tidak Memakai Mahar Yang Seperti Itu Teman-teman Maka Menikahlah Mereka Diabadikan Kisah Itu Oleh Dalam Kitab Al-Rahik Al-Makhtum Nabi Berusia 25 tahun Anak Muda Yang Sedang Di Puncak Karirnya Dan Mahar Pernikahan Itu Isru Nabakarah 20 Ekor Ontah Satu Ekor Ontah Yang Tidak Terlalu Mahal 35 Juta Kari 20 Ekor Sama Dengan 700 Juta Ditambah Beberapa Ukiyah Emas Dihitung Sekarang Lebih Kurang 1, Sekian M Mahar Pernikahan Nabi Dengan Khadijah Lalu kita Lihat bagaimana Umat Muhammad Sekarang Dengan Seperangkat Alat Solat Dan Kitab Suci Al-Quran Tunai Jadi apakah Logis Mengatakan Bahwa Rasulullah Ketika Menikahi Siti Khadijah Ini Adalah Seorang Pemuda Pengangguran Miskin Yang Padahal Kita Ketahui Bersama Bahwa Pernikahan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Siti Khadijah Ini Luar Biasa Mewahnya Sangat Megah Dan Begitu Besar Maharnya Jadi Apakah Pantas Dikatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Seorang Pemuda Pengangguran Miskin Saya Kira Itu Tidak Pantas Dan Sangat Keliru Baik Teman-teman Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Di Video Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Saya Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh